Nah, coba lihat bisir al-hafi Mendapatkan taubat dari Allah Berubah keadaannya dari yang Keadaan jelek Menjadi keadaan yang baik Bahkan menjadi orang soleh Wali min awliya illah Dengan sebab takdimnya kepada Allah Yang mana saat beliau lewat di suatu gang Beliau melihat ada kertas yang Tertulis Bismillahirrahmanirrahim Dan kertas tersebut diinjak-injak Oleh orang-orang yang lewat Ya Allah, Bismillah Padahal orang ini bisir al-hafi Dulunya orang maksiat ya Tapi tidak tega rasanya Melihat nama Allah diinjak-injak Berada di tanah kotor dengan debu Ya Allah, nama Allah Padahal orang biasa, orang maksiat Persihin kertasnya Allah, Allah, Allah Ini nama Allah Dia punya dua dirham Dia ingin gunakan untuk membeli minuman di pasar Tapi dia gunakan dua dirham itu Tidak jadi membeli minuman Tapi digunakan beli minyak wangi Ya Allah, ini siapa yang buang ini Padahal ada nama Allah Diinjak-injak lagi Dua dirham beli minyak wangi Kertas itu dikasih minyak wangi Karena takdim kepada Allah Kemudian diletakkan di tempat yang mulia Malam mimpi Allah Allah mengilhamkan kepadanya Dalam mimpinya Ya besir Laku tayyabta ismi La utayyibanna ismak fi dunya wal akhirat Wahai besir Kamu setelah mengharumkan nama ku Maka aku janji akan mengharumkan nama kamu Di dunia bahkan Dan juga di akhirat Jadi tobat bisir Bagaimana tidak tobat Dapat mimpi seperti itu Dapat mimpi Allah mengatakan Aku akan harumkan namamu di dunia Sebelum di akhirat Langsung tobat dari maksiat-maksiatnya Menjadi orang yang soleh Berguru kepada gurunya Belajar ibadah Menjadi orang wali besar Bisir al-hafi Menjadi orang yang mulia Menjadi orang yang dihormati di mana-mana Terima kasih